Oke, saat ini kita kembali akan mengulas atau mempelajari beberapa fitur di Canva Jadi disini saya akan belajar tentang bagaimana membuat gambar 3 dimensi Kita ambil saja yang sudah ada, saya klik Dan nanti kita ambil yang sekiranya bisa sesuai Oke, ini ya, kita akan belajar Canva Nah, ini bisa kita duplikat ya Kita duplikat, kalau saya tambahkan duplikat alaman seperti ini Ya, maka atas bawah akan sama Oke ya, duplikatnya seperti ini Oke, ini akan saya hapus dulu, ini akan saya hapus dulu, ini juga akan saya hapus dulu Ya, jadi tulisannya akan saya hapus dulu Oke, begini Terus, saya akan mencari gambar yang nanti akan saya buat untuk membuat 3 dimensinya Ini saya geser dulu Ya, biar nanti tidak terlalu mengganggu Oke, gesernya tinggal di klik gitu, pindah gini, oke Ya, terus saya akan mencari gambar yang sudah saya unduh Yang sudah saya unggah, misalkan ini Ya, gambar ini saya klik Ya, pindah di sini Terus, sekarang saya akan perbesar gambar ini Saya perbesar tinggal ditarik Ya, ini juga ditarik Ya, jadi kita mouse-nya Mouse-nya kita taruh, kita tarik seperti ini Oke ya, ini Oke, demikian Nah, setelah ini kita cari Elemennya Kita cari elemen yang nanti akan Menggambarkan itu sebagai lubang Oke ya Oke, ini ada beberapa elemen Misalkan elemen yang saya pilih adalah elemen ini Ya, demikian ya Elemen ini Terus, ini saya perbesar juga Oke, ini saya perbesar Ya Oke, ini saya perbesar seperti ini Oke ya Oke, ini saya perbesar lagi Ya Oke, kalau dilihat dari sini Ya, kalau dilihat dari sini Itu ada yang terpotong ya Tangan tidak ada Kepala juga terpotong Nah, nanti yang terpotong ini akan muncul di luar Ya, akan muncul di luar Bagaimana caranya Nah, ini sebenarnya sudah jadi Tetapi Biar ini tidak Nutupi ini ya Ini akan saya taruh di Dalam Jadi ini saya klik Yang merah ini Saya Posisinya saya ubah di depan Maju Oke ya Oke, atau Yang ini saja saya Saya tarik mundur 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 lagi Seperti ini Seperti ini Ini agar Kepalanya dan tangannya muncul Kita akan mengunggah Atau kita akan menempatkan gambar yang tadi Sama Ya, jadi gambarnya sama ini Ya, kita perbesar dengan perbesaran yang sama juga Biar nanti ketika dipasangkan Itu Pas ya Oke, setelah ini Setelah ini Gambar ini akan saya edit Backgroundnya saya hilangkan Ini edit gambar Pilih penghapus latar belakang Oke Ini proses untuk menghapus latar belakang Sehingga nanti Bisa kelihatan Ya, setelah ini kita geser Ya, setelah ini kita geser Kita paskan Dengan yang tadi Oke ya Saya geser gini Oke, sudah pas gini Ya, setelah saya geser Ini sudah kelihatan Tetapi Di sini masih kelihatan di depan ya Masih kelihatan di depan Nah, di sini ada tanda Tanda garis lebih tebal Kita tarik ke atas Ya, oke Sampai di mana Ya, oke Sepertinya sudah putus Oke, ini sudah jadi ya Jadi seolah-olah Ini adalah Gambar ini Ya, gambar ini Muncul dari lubang Ya, dari lubang Ya, sangat mudah ya Untuk membuat gambar 3 dimensi Jadi seolah-olah Ini adalah muncul dari lubang Nah, baru kita perindah lagi Ya, kita Ini saya kembalikan di sini Oke Ya, saya kembalikan di sini Tadi Ini juga saya kembalikan Hmm, ini Tadi yang sini ketutupan ya Terus ini juga saya kembalikan Ini saya kembalikan di sini Oke Ini juga saya kembalikan di sini Tapi posisinya saya taruh maju Oke, jadi untuk Menaruh posisi mundur maju Kita tarik saja di sini Ya, seperti ini Hmm Oke ya, teman-teman Ya Sementara Merahnya Merah ini bisa saya Tampilkan di depan Biar Tidak ketutupan ini Ya, saya tampilkan di depan Maju 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 Oke ya, demikian Ya, ini tinggal menghias Biar Nanti kelihatan bagus ya Biar kelihatan bagus Ini saya taruh sini Oke Demikian Jadi ini seolah-olah Gambar fotonya Gambar fotonya itu seolah-olah Itu adalah Gambar foto Tiga dimensi Ya Gambar foto Tiga dimensi Oke Oke Demikian Cara membuat Tiga dimensi ya Cara membuat Tiga dimensi Terus Ini cuma akan Saya berikan Beberapa Ini biar asik ya Biar asik Saya juga tambahkan ini Ya Ini seperti ini ya Saya tambahkan seperti ini Untuk Meng-copy ini Single klik kanan Mouse Ya Salin Kita mau tempel di mana Di sini Oke Tempel Ya Seperti ini Seperti ini Ya Saya taruh di posisinya Dimuntur sebentar Oke Ya Mirip ya Mirip Terus ini Saya geser di sini lagi Ini saya geser di sini Ya Oke Saya berkecil aja Biar bagus Nah itu Terus apa lagi yang belum Tanda ini Saya juga akan Menyalin Nah seperti ini Oke Ya Terus tulisan kanva Tulisan kanva Juga akan saya buat Akan saya salin Tulisan kanvanya Jadi tulisan kanva ini Saya salin Salin Saya kopas di sini Oke Ya Oke Saya bekecil Tulisan kanvanya Saya taruh di belakang tangan Nah Saya taruh di belakang tangan Oke Seperti ini Ya Oke Biar bagus lagi Saya berikan untuk Belajar kanva Seri yang keempat Ya Pakai ini aja ya Saya pakai ini aja Jadi Kalau sudah pernah buat Ya Agak Tidak terlalu repot Langsung aja Ya Kita Tidak usah repot Langsung aja Kita Copy paste gitu ya Ya Copy paste seperti ini Oke Sekarang ini saya beri warna Grupnya hitam Oh Jelas banget Ya Ya Grup ini juga bisa Kita buat efek Ya Di sini ada efek Oke Ya Seperti ini Atau seperti ini Atau seperti ini Ya Atau ini saya ganti dengan warna lain Ya Itu Ya Tapi lebih bagus putih ini Saya beri putih Oke ya Ya Demikian cara membuat Tiga dimensi ya Tiga dimensi Ini akan saya perbaiki lagi Dengan tanda ini ya Tanda ini Saya perbaiki dengan salin Biar kit bagus ada kotak-kotaknya ya Tempat ya Tapi saya taruh di belakang Mundur Mundur Oke Ya Demikian Bagus Ya Merahnya saya taruh di belakang Ya Demikian cara membuat gambar tiga dimensi Semoga bermanfaat Dan Nantikan video Tentang kanfa berikutnya Terima kasih Oke Oke